Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keploniapen melaksanakan syukuran tahun baru 2020 yang berlangsung di kantor Dinas Pedankas Rui. Syukuran berlangsung lewat ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Yanni Manori serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Insinyur Alexander Nusi MM, asisten tiga bidang administrasi umum, Ernie Tania dan sejumlah pimpinan OPD. Sekretaris Daerah dalam arahannya mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur dalam segala hal, dengan apa yang kita miliki, maka segala kebutuhan kita akan terpenuhi semua. Sebagai ASN, ada dua hal yang mengatur. Yang pertama adalah peraturan, yang kedua adalah hati nurani. Namun di atas segalanya hati nurani yang paling penting. Hal ini yang ingin ditanamkan oleh sekda bagi ASN di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yappen. Dirinya percaya bahwa semua ASN jika menyadari diri tentang tugasnya masing-masing, maka ada kepuasan dalam menjalankan tugas tersebut. Sekda juga meminta kepada jejaran ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yappen untuk mendukung kepimpinan Saskar Paydero dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memajukan dunia pendidikan di Kepulauan Yappen. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yappen, Saskar Paydero menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan ibadah syukur kali ini adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Pihaknya bersyukur di sepanjang satu tahun 2019, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dinas telah banyak dilaksanakan. Tujuan dari acara ibadah syukur ini adalah pertama, kami meminta pertolongan daripada Tuhan karena tugas tanggung jawab yang kami kerjakan berat ke depan dan oleh karena itu kami tidak bisa melakukannya tanpa campur tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa di sepanjang satu tahun, tahun 2019 yang sudah berlalu, tanggung jawab kami sebagai Dinas Pendidikan yang menangani pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yappen telah banyak yang kami kerjakan, banyak masalah juga yang belum kami selesaikan, banyak tanggung jawab juga yang belum kami kerjakan. Meski demikian, kita semuanya selamat memasuki tahun 2020, kami bersyukur untuk itu dan itu sebabnya kami merayakan hari syukur ini ataupun ucapan syukur di siang hari ini. Motivasinya sudah kami dapat dari firman Tuhan tadi, semoga itu telah kami terima sebagai bagian yang akan terus menolong kami dalam tugas. Bapak Bupati Melalui Sekda juga telah mengingatkan kami untuk kerjasama dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan di Dinas ini untuk kami kerjakan sebagai Kepala Dinas, sebagai Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidan Seksi, sampai PGW sekalian. Kami sudah dimotivasi, diberikan semangat oleh Bapak Bupati Melalui Sekda dan ini yang kami harapkan dalam acara siang hari ini. Andrew Woria, Humas, Kepulauan Yappen. Udang, 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 U